Baik, kita akan lanjut-lanjut lagi, tapi saya sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke tangan saya nih untuk Pak Darmadi. Jadi ada pertanyaan dari Ahmad Yusran, boleh langsung dijawab aja ya Pak Darmadi ya. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada sejumlah sektor ekonomi, namun untuk sektor properti terutama di segmen rumah tinggal, dinilai masih ada harapan berinvestasi jangka panjang. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara untuk mengoptimalkan peluang berinvestasi properti di era new normal saat ini? Dan bagaimana cara menghadapi perubahan perilaku konsumen ketika mencari properti lebih mengarah kepada opsi sewa dibandingkan dengan membeli? Mohon pencerahan ya, terima kasih. Silahkan Pandemi. Yes, menarik sekarang. Sekarang the world is flat, dunia ini sudah rata begitu ya. Zaman dulu kalau Anda mau nyari properti ya, mungkin Anda nyari broker atau nyari di internet ya, tetapi begitu banyak properti itu tidak bisa dicari dengan gampang ya, dengan adanya situs pencari seperti rumah 123 seperti kayak begini ya. Wah, itu keren banget. Anda bisa meng-compare, ini penting sekali ya. Customer zaman sekarang kalau beli rumah ya, tetap memang face-to-face ketemu agent pada akhirnya ya. Karena mereka, karena gini nih, orang tuh butuh nasihat orang lain, orang tuh takut buat decision sendiri. Mereka tetap manusia untuk buat keputusannya, tetapi mereka sekarang mereka jauh lebih pinter ya. Mereka bisa mempelajari informasi yang ada ya, membandingkan comparable ya, mereka bisa membandingkan lokasi ya, mereka bisa membandingkan kualitas ya, mereka bisa membandingkan sizing dari properti tersebut. Nah, ketika mereka sudah bisa membandingkan itu, baru mereka bisa nyari, bisa mempunyai informasi untuk memutuskan. Saat ini ya, Anda dan saya, saya bisa akuin ya, kalau zaman dulu orang bilang kerja 8 jam ya, sekarang orang tuh pegang gadget tuh lebih dari 8 jam ya. Benar banget. Mereka milenial, mereka semua nyari informasi tuh di gadget semuanya ya. Pak, dari bangun tidur aja udah gadget duluan yang dipegang, Pak. Iya, benar sekali. Dan semua informasi itu ada di gadget ya. Hampir semua informasi akan di gadget. Khususnya dengan pandemi COVID saat ini ya, kita semua bergerak di gadget ini penting sekali. Nyari berita di gadget, ya kan? Nyari produk makanan ya, di gadget. Di gadget. Ya, mau nyari diskon di gadget, nyari properti di gadget. Pak, nyari jodoh aja bisa di gadget sekarang. Ya, jadi orang semuanya nyari-nyari di sini. Nah, pertanyaan yang tadi saya ditanyakan adalah, Pak, instead of beli, kenapa saya nggak sewa? Ya, boleh-boleh aja Anda menyewa properti. Karena memang ada segmen market tertentu orang Indonesia yang mungkin dalam mobilitas mereka bekerja, ya. Mereka mungkin lebih baik sewa dulu karena nggak tahu, nggak pasti harus stay di sini. Tapi kalau Anda adalah orang yang usia muda dan Anda trade properti sebagai investment, ya. Karena ini juga masa depan Anda untuk ke depannya, untuk menjaga agar Anda tidak beli nanti properti pada saat tinggi, ya. Bagi saya, saya suggest Anda untuk mulai menyicil dan... Lebih baik membeli, gitu ya, Pak. Membeli, karena menyewa itu artinya gini, nih. You sewa-sewa terus, nanti sampai kapan akhirnya you nggak mau mulai untuk menyicil. Investasi itu kalau kita lihat seperti asuransi, ya. Kalau kita ngomong asuransi, ya. Orang paling bagus beli asuransi waktu dia muda atau waktu dia tua? Waktu muda. Pasti muda, ya. Karena biayanya akan lebih murah, ya. Dia akan mungkin bayarnya lebih panjang dan dia lebih gampang, begitu. Coba kalau Anda umur 50 tahun kemudian Anda baru beli asuransi, akan sangat kulit bagi Anda. Betul, betul. Jadi itu ada loginya, ya, Pak, ya. Bayarnya juga susah, benar. Nah, bayarnya juga pusing, gitu, kan, ya. Jadi bagi saya adalah ketika Anda punya kesempatan saat sekarang, nih, kan, ya. Saat yang tepat seperti sekarang Anda mulai komit, ya. Anda akan tenang, Anda punya peace of mind, Anda bisa jalankan hidup Anda dengan baik. Saya rasa itu salah satu kunci kita, ya. Bu Maria bilang tadi, ya, kalau bisa spend money untuk coffee setiap hari, kopi mahal lagi, ya. Kenapa nggak bisa nyicil untuk beli rumah, gitu, kan. Kalau tidak ada yang dorong, kalau orang itu nggak didorong, benar-benar didorong, nggak akan... Kayak dulu, Pak Darmadi, ya. Kalau nggak beli rumah, nggak dikawinin nanti. Nggak mau dikawinin calon istrinya waktu itu. Jadi harus beli rumah, gitu. Saya tadi terbakan sekali lagi, ya. Silakan, silakan, Pak. Ada yang nanya saya tadi, saya nggak lihat di... Ada beberapa pertanyaan yang saya tadi menarik. Pak Darmadi, kalau investasi, investasi properti juga. Bagi saya begini, ya, mungkin karena saya berkecimpung lama di properti, ya, mungkin saya lebih tertarik melihat properti. Namun, saya berinvestasi di semua macam instrumen saya investasi. Dan saya pelajari satu per satu, ya. Ada plus minusnya masing-masing, begitu, ya. Baik. Saya, kalau ada yang naruh di emas, ya, ada yang naruh di ini, ya. Bagi saya, kalau Anda tarik, umpama 15-20 tahun, Anda nggak akan salah beli properti. Itu yang saya ngomong. Kalau Anda tarik dalam skala 15-20 tahun, Anda nggak akan salah beli properti. Karena ada yang bilang begini, nih. Aduh, kalau beli properti, resikonya tinggi nggak? Nggak, nggak bakal. Karena either Anda mau stay, atau Anda mau investasi, Anda nanti mau jual lagi, properti Anda ini sudah di-cover, ya. Nah, saya kasih lihat, kalau kayak menarik, mungkin Pak Benjamin akan bisa lebih review, lebih bagus lagi. Saya, kalau beli properti, yang tadi saya bilang, yang pertama, nih, developer-nya, gitu, ya. Bagi teman-teman di Makassar, khususnya, mungkin saya berikan informasi aja, di Jakarta ini, yang namanya brand Sumarekon itu adalah brand yang kualitas, ya. Brand yang kualitas, ya. Nah, yang kedua, apakah developer tersebut mengembangkan sebuah township? Itu yang paling penting juga. Kadang-kadang kita beli properti yang, eh, ada properti bagus. Size-nya berapa sih? 2 hektare. Anda bayangin, nih. Kalau Anda beli properti 2 hektare, mungkin 2 hektare bisa bangun mungkin 120 rumah, ya, begitu, ya. Nah, ketika rumah itu setelah selesai dijual, dia tidak punya nilai lagi untuk diangkat. Bagaimana caranya untuk bisa rumah itu naik harganya. Beda dengan township, ya. Umpama, nih, township 400 hektare, ya. Mereka mau dibangun perumahan, perumahan, perumahan. Nah, setelah perumahan kan, developer kan nggak selalu buat perumahan. Dia nanti akan bergerak, bangun ruko. Umpama, begitu, ya. Ya, kawasan komersial dan fasilitas gitu, ya, Pak, ya. Nah, setiap kali kawasan fasilitas ini ditambahkan ke dalam, ada sekolah, ya, ada rumah sakit. Umpama, ada shopping mall. Bayangkan, tuh, Anda hanya beli sekali saja, tetapi nilai Anda selalu diakumulasi oleh developer. Karena developer akan berusaha mencari nilai-nilai komersial di sebuah lahan. Nah, itu yang bedanya, nih. Yang bedanya kalau Anda beli, umpama, investasi lain. Nah, kalau Anda beli di developer township dan Sumareko, ambil contoh, ya, mereka akan, developer tuh punya cara berpikir, mereka akan bekerja keras, ya, untuk bisa menciptakan sebuah lingkungan komersial yang didukung dengan residential tadi. Jadi, Anda nih, dan tuh, nih, Anda cukup beli saja, Anda tenang saja, biar developer yang kerja menaikkan nilai investasi Anda. Baik, berarti mempertebal statement, ya, Pak Darmadi, ya, kalau cari developer tuh bener-bener yang harus terpercaya dan yang baik, dan membangun township yang baik. Ya, visinya juga masih jelas. Visi kedepannya memang apa untuk township? Baik. Terima kasih, Pak. Informasinya jelas sekali. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke saya. banyak sekali pertanyaannya, tapi saya harus cicil-cicil dulu, ya, Bapak Ibu, mohon maaf, dari Jenret Nosari. Untuk Pak Darmadi dan Pak Ben, investasi pada properti memang menguntungkan, tapi punya resiko yang tinggi juga. Nah, indikator apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih investasi properti yang menguntungkan, dan apa keunggulan Sumareko dibandingkan pengembang properti yang lain? Mungkin ini Pak Ben yang lebih pas, nih, untuk menjawab, ya. Silahkan, Pak Ben. Ya, jadi memang tadi kan sisi manisnya yang diceritakan semua oleh Pak Darmadi, ya. Ya, jadi sisi sedihnya juga ada. Oh, ada tuh, Pak? Ya, sisi sedihnya itu tadi. Karena ada orang yang salah beli ke developer yang mungkin baru coba-coba, ya kan. Oh, oke. Makanya banyak sekali developer yang coba-coba, ya. Mungkin dia waktu bangun beberapa ruko sukses, dia mencoba untuk bikin perumahan, akhirnya rumah itu tidak berhasil dibangun. Nah, itu resiko yang sering dialami, ya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang beli properti ada bahayanya juga. Betul, saya bilang, ada bahayanya kalau tidak hati-hati melihat developernya. Oke. Nah, saya sendiri, saya kan di Sumarekon udah cukup lama, ya. Dari tahun berapa sih, Pak? Saya dari 2005. Wow, oke. Dari 2005, jadi cukup lama. Saya tuh kadang-kadang benar-benar luar biasa, ya. Jadi, kalau saya lihat Sumarekon udah hebat, tapi yang jauh-jauh lebih hebat tuh pembelinya Sumarekon. Kenapa saya bilang gitu? Jadi, Sumarekon tuh kan ngerjain dari mole pembebasan tanah, ya. Membebasin tanah tuh sangat tidak mudah. Sekali lagi, sangat tidak mudah. Apalagi kita harus benar-benar beli tanah yang clear, yang tidak bermasalah, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita membuat perencanaan, ya. Seperti di Sumarekon Mutiara, maka kan kita membuat perencanaan tuh 400 hektare, nanti malnya di mana, jalannya di mana, bikin exit tol, dan lain sebagainya. Nah, ini kita cerita case yang ada di Kelapa Gading, di Serpong, maupun di Bukasi, ya. Jadi, banyak pembeli yang dalam waktu satu tahun, dua tahun, dia mengalami keuntungan yang luar biasa, kalau lagi momennya pas, seperti yang Pak Dharma dibilang. Jadi, dia bisa beli, misalkan katakan 1 miliar, begitu serah terima, itu udah naik bisa 30%, 50%. Nah, apa dia nggak hebat? Padahal, waktu naik itu, dia mungkin bayar, cicilannya itu baru 20%. Jadi, bayangin itu dengan keluar baru 20%, bisa untung 50%. Nah, sementara Sumarekon, kita bisa lihat aja di laporan keuangan di TPK, kan. Developer itu untung nggak gede-gede banget, tapi kerjanya benar-benar dari bebasin tanah, sampai bangun, sampai ngelola, sampai benar-benar membuat warganya harus nyaman, ya. Jadi, itu sekali lagi, bahwa pembeli Sumarekon itu benar-benar luar biasa. Saya jadi saksi mata banyak sekali orang yang untungnya luar biasa. Jadi, kadang-kadang ngiri juga, gitu. Bapak Ben, kayaknya nyinggung saya, nih, ya. Saya kayaknya termasuk salah satu dari orang-orang yang gigit jari, gitu, ya, Pak, ya. Ketika nggak dapet, nggak dapet, terus saya merugi rasanya, dan harganya sekarang sudah jauh lebih mahal. Itu rasanya, Pak, kayak ditinggal kawin, ya. Iya. Betul Pak, Pak Darmadi bilang. Jadi, tadi saya tambahin lagi, tuh, beda mobil sama itu, ya. Pak Darmadi kan bilang, kalau mobil, apa, begitu beli, satu detik, kemudian turun, ya. Harga turun, betul. Nah, ini kasus terjadi di Melani, tuh. Nunda-nunda beli rumah. Jadi, nunda beli rumah sama nunda beli mobil, tuh, ada bedanya, ya. Kalau nunda beli mobil, pada saat kita beneran beli di tahun depan, kita selalu merasa beruntung. Aduh, untung saya tahun lalu nggak jadi beli, karena keluar model yang lebih bagus. Nah, tapi kalau rumah, seperti Pak Darmadi bilang, rumah itu tidak bisa digantikan. Iya. Jadi, apa, ya kan, lokasi itu nggak tergantikan, kan. Artinya kalau ada rumah, alamatnya ini kan, ya, hanya satu aja. Betul. Kalau kita terlambat, ya, kita katakan menunda, ah, tahun depan aja, ke satu bisa saja rumah itu udah dibeli orang. Kedua, kalaupun belum dibeli orang, loh, tahun lalu kan semiliad. Ya, tahun lalu. Sekarang udah satu setengah miliad. Nah, itu. Itu bedanya. Sama ini, Pak Benyamin. Lokasi yang nggak bisa dibeli. Iya, betul. Kalau udah menunda, ya. Iya. Jadi, makin menunda, itu biasanya nanti lokasinya dapat makin belakang, makin belakang. Iya, itu yang priceless, ya, Bu Maria, ya. Itu yang sebenarnya mahal value-nya di sana, ya, Bu. Iya, betul. Apalagi kalau millennial kan pasti, sekarang maunya udah pasti dekat dengan kota, fasilitas, kayak gitu-gitu, ya. Fasilitas. Iya, fasilitas. Dan saya juga masih ada, begini-begini juga temannya masih millennial juga di kantong. Kadang-kadang kantongnya terbatas, ya, dibilangnya tapi maunya itu di tengah kota. Nah, itu kan susah, ya. Matching-innya. Akhirnya saya cuma bilang, ya, kalau ketemu yang cocok secara lokasi dan memang fasilitasnya oke, grab it as fast as possible. Karena kan lahan limited, ya. Kalau mungkin seperti yang tadi Pak Benyamin bilang, pasti akan ada alternatif baik dari modal dan pricing. Pasti kan. Ya, makin tambah itu makin tambah bagus, Pak. Iya, iya. Nah, kalau lokasi... Saya tambahin dikit, ya. Tadi yang menarik sekali yang menguntungkan untuk membeli, khususnya residential, kenapa, ya? Saya bisa pikir mungkin developer itu cara berpikirnya begini, ya. Mereka ada tanah, ya. Kemudian mereka akan jual tanah dan bangunan, ya. Jadi ada unsur tanah, kemudian ada development cost, ya. Kemudian bangunan. Nah, setelah itu dibayar dengan harga yang diciptakan pada saat itu, dan customer bayar harga itu dengan sistem tadi, tadi. DP-nya masih bisa ditunda, ya. Pakai KPR lagi, ya. Dan bisa disewakan. Nah, setelah itu Anda sudah tidak ada keluarin cost lagi. Tetapi apa yang dilakukan developer? Dia komit untuk membangun township. Dia pengen bangun kota. Ya, dia mulai nyari partner, rumah sakit. Nah, itu akan menambahkan value dari Anda punya investasi. Nah, uang yang sebenarnya developer dapat dari Anda punya pembelian itu, developer kalau mau beli tanah lagi, yang ukurannya sama dengan tanah Anda, apalagi nyari lokasi sebagus tanah Anda, itu pasti tidak lebih murah daripada apa yang Anda beli. Karena ini developer itu susahnya begitu. Setiap kali jual, mau beli lagi, harganya sudah naik. Jadi, sebuah itu lebih banyak di developer dibandingkan kita nih, sebagai end user atau yang beli. Itu menarik sekali dari property. Betul, betul. Terima kasih telah menonton!